Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam, tahukah anda bahwa Hajar Aswad yang berada di Kaabah pernah dibantai oleh seorang manusia? Bagaimanakah kisahnya? Dan siapakah pelakunya? Silahkan simak video berikut Namun sebelum lanjut, yang like dan subscribe Semoga dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke baik Allah dan mencium Hajar Aswad Amin ya Rabbil Alamin Ahli sejarah Umar bin Fahad mengatakan Pada tahun 363 Hijriah ketika manusia tengah istirahat siang hari Sedang matahari panas teriknya sangat terasa Tidak ada yang melakukan tawaf kecuali hanya 1-2 orang saja Tiba-tiba ada seorang yang menutupi kepalanya dengan kain berjalan pelan-pelan Sehingga terkala sudah mendekati Hajar Aswad Dia mengambil palu dan memukulkannya beberapa kali ke Hajar Aswad Ada seorang penduduk di Aman yang sedang tawaf melihat perbuatannya Berusaha untuk mencegahnya Namun ia ditusuk beberapa kali sehingga jatuh dan meninggal Melihat hal tersebut, maka orang-orang yang berada di Masjidil Haram Langsung berhamburan menghampiri dan menangkap orang tersebut Ternyata setelah ditelusuri Ia adalah orang Romawi yang diutus untuk merampas Hajar Aswad Dengan janji akan mendapatkan imbalan harta yang melimpa jika ia berhasil mendapatkannya Akhirnya orang itu berhubung dan dikeluarkan dari Masjidil Haram Kisah ini dijelaskan dalam kitab Ithafwara Kisah ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kedengkian musuh-musuh Islam Mereka berusaha untuk menghancurkan syiar-syiar Allah Salah satunya dengan menjarah Hajar Aswad Oleh karenanya tercatat di dalam sejarah Bahwa Hajar Aswad pernah dijarah oleh kaum Karamitah Dan dirampas oleh mereka selama kurang lebih 22 tahun lamanya Sejak bulan Zul Hijjah tahun 317 Hijriah Hingga Zul Qadah tahun 339 Hijriah Ila disebutkan di dalam risalah Asrar wa fada'il Hajar Aswad oleh Majdi Fatih Sayyid Wallahu alam isawad Terima kasih telah menonton!